Ramadan tiba, Ramadan tiba, merhaban ya syairan Ramadan, ya syairan siyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dun Pada kubur yang saya sangat hormati dan teman-teman saya yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya cintai Kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti lomba kurtum online yang diselenggarakan oleh Osis Manbengkalan periode 2020-2021 Dan tema yang akan saya bawakan kali ini adalah keistimewaan sholat tarawih Dalam sejarahnya, sholat tarawih pertama dikesanakan oleh Nabi Muhammad itu pada tahun kedua setelah hijriah Sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada malam 23 Ramadan Pada saat itu hanya sedikit sahabat Nabi Muhammad yang dilikuti Dilanjutkan di malam 25 Ramadan Pada malam itu semakin bertambah sahabat Nabi yang mengikuti sholat tarawih tersebut Nabi Muhammad kembali melaksanakan sholat tarawih pada malam 27 Ramadan Dan pada malam itu semakin banyak sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti sholat tarawih Sedangkan pada malam 29 Ramadan Sahabat telah menunggu Nabi di masjid Tapi Nabi tidak hadir untuk melaksanakan sholat tarawih Kenapa depan Nabi Muhammad tidak hadir pada malam 29 Ramadan Padahal sahabatnya sudah menunggu Karena Nabi Muhammad takut sholat tarawih nantinya akan menjadi diwajibkan Dan kebetulan menjadi keberatan Dikisahkan hadis riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w. bersabda Amma ba'du Sesungguhnya aku mengetahui keberadaan kalian semalam Akan tetapi aku takut akan diwajibkan atas kalian Dan kalian menjadi keberatan atas sholat tarawih tersebut Hadis riwayat Bukhari Sampai Nabi Muhammad s.a.w. wafat Para sahabatnya tetap melaksanakan sholat tarawih Hingga kini lastari dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia pada bulan Ramadan Teman-teman mau tanya nih Siapa sih diantara kita? Aku, kamu, kita, kalian semua Yang sengaja meninggalkan sholat tarawih Dengan alasan yang gak masuk akal Dengan alasan yang gak tepat Adalah, adalah Rugi kalian kalau gak melaksanakan sholat tarawih Berjamaah Karena Menurut Abu Dar Siapa yang mewarjakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai Maka ditulis untuknya pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk Yang artinya Itu sama dengan Kita melaksanakan sholat sunnah setelah witir hingga fajar Jadi pahalanya besar sekali Keutama sholat tarawih yang lainnya adalah Dosa-dosa kita, dosa-dosa yang lalu Akan Allah ampuni Hadis riwayat Barang siapa melakukan Riam Ramadan atau sholat tarawih Karena imam dan karena mengharapkan pahala dari Allah Maka dasar-dosa yang lalu Akan Allah ampuni Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Teman-teman bingung gak sih Berapa sebenarnya Rokaat sholat tarawih yang benar Ada yang bilang 8 rokaat Ada yang bilang 10 Ada yang bilang 11 Ada yang bilang 21 Ada yang bilang 27 rokaat Dan seterusnya Mana sih yang benar Semuanya itu benar Itu hanya perbedaan pendapat Dari para ulama-ulama terdahulu Mengenai rokaat sholat tarawih Jadi banyak para ulama Yang berbeda pendapat Tapi semuanya itu benar Semua rokaat itu benar Yang gak benar itu Kita yang tidak menjalankan sholat tarawih Dengan sengaja Tanpa alasan tertentu Itu yang tidak benar Jadi tunggu apa lagi Ayo kita sholat tarawih bareng-bareng Kita bakal dapet banyak Sekali pahala Yang Allah akan berikan Kalau tidak melaksanakan sholat tarawih Kita akan rugi-rugi Serugi-ruginya Oleh karena itu Mari kita melaksanakan sholat tarawih Untuk menutup Mari kita bersalawat terlebih dahulu Ya nombor halal Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Karena manusia memang tidak lupa dari kesalahan Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!